Halo teman-teman, kembali lagi di channel RL Click Di video kali ini, aku mau sedikit share cara menambahkan tanda petik secara otomatis part 2 ya Di video sebelumnya, aku juga sudah pernah buat video ini tetapi aku dapat cara yang lebih mudah dan simple dari teman-teman yang sudah nonton video aku sebelumnya Nah, aku sudah coba cari ini dan berhasil Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah tambah ilmu baru buat aku dan aku gak mau ilmu ini cuma berhenti di aku jadi aku share dan buat video lagi buat teman-teman yang lainnya yang belum tahu cara ini Oke, langsung aja yuk kita simak videonya Oke teman-teman, disini terdapat nikaryawan yang akan aku tambahkan tanda petiknya Langsung saja kita blok semua dari atas sampai bawah seperti ini lalu jika sudah, kita klik data di atas ini lalu klik text to column kita pilih fix width lalu kita pilih next pilih next lagi dan disini general kita ganti pilih text lalu yang terakhir pilih finish di bawah sini nah disini sudah muncul ya teman-teman tanda petiknya baiklah teman-teman cukup sekian video aku kali ini selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya